Tengkorak Maut Jelit 10. Di atas wajahnya yang berpenyakitan kecuali penuh kerutan bekas sakit sama sekali tidak tertampak perubahan perasaan apapun, wajah itu dingin dan menggidikan hati. Malaikat penyakitan akhirnya tak tahan lagi ia berseru, kau boleh dibilang merupakan satu-satunya orang paling jumawa dan sombong yang pernah ku jumpai selama ini, kau adalah seorang manusia yang paling dingin dan paling menyeramkan, Hans Xiong Tie menenangkan hatinya talu tertawa hambar. Sejak dilahirkan demikianlah sudah wataku, sampai tuapun tabiat ini tak akan berubah baiklah, kita tak usah bicarakan soal yang tak berverguna lagi, sekarang kau boleh duduk dengan hati tenang, marilah kita bicarakan lagi persoalan ini dari permulaan, Hans Xiong Tie tidak banyak berbicara, ia segera duduk di hadapan kakek itu dan membungkam dalam seribu bahasa. Iblis di antara iblis termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian dengan nada kuatiria bertanya kembali. Bocah benarkah kau bersedia mewakili diriku untuk bertempur melawan pemilik benteng maut sedikit pun tidak salah, kau tidak percaya dan kau juga menerima tawaranku untuk belajar silat dariku, tentang soal itu, kau tak usah ini itu lagi tukas iblis. Iblis di antara iblis dengan suara berat, dengan andalkan tenaga dalam yang kau miliki sekarang, bertarung melawan tengkorak maut sama artinya dengan telur membentur batu kau tak mungkin bisa menangkan dirinya, Diambam Hans Xiong Tie membenarkan juga perkataannya itu, sebab apa yang dikatakan merupakan suatu kenyataan, tanpa terasa terbayang kembali dalam benaknya akan peristiwa yang baru saja terjadi. Ketika belum lama berselang ia mengunjungi benteng maut ternyata sebelum berhasil melihat jelas bayangan tubuh lawannya, hanya satu pukulan berhawa dingin telah berhasil menggulung tubuhnya hingga mencelap keluar dari benteng dan tercebur ke dalam sungai. Akhirnya dengan nada berat pemuda itu mengangguk. Baiklah akan kuturuti perkataanmu katanya. Iblis di antara iblis segera angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bocah, bila kau sanggup memenuhi harapanku ini, sampai matipun aku merasa amat berterima kasih kepadamu kau tak usah berterima kasih kepadaku, anggap saja kesanggupanku ini sebagai semacam jual beli. Haa, MMM kau memang terlalu jumawa dan tinggi hati luar biasa, baiklah, mari kita teruskan pembicaraan kita, cepat katakan hanya disebabkan karena rasa tak puas aku telah terkurung selama 40 tahun lamanya di dalam gua bawah tanah ini, 40 tahun. Seruhan siang kiai sambil menjulurkan lidahnya. Sedikit pun tidak salah, 10 hari lagi berarti kenapa aku terkurung selama 40 tahun sebenarnya apa yang telah terjadi kenapa kau sampai terkurung di dalam gua bawah tanah? Tanya pemuda itu dengan perasaan ingin tahu. 40 tahun berselang, ia membunuh orang beragaikan membabat rumput, ilmu silatnya lihai dan tiada tandingan membuat dunia persilatan seakan-akan sedang menemui saat untuk kiamat. Jangan dikata orang bulim tak mampu untuk memberikan perlawanan, bahkan raut wajah yang sebenarnya pun tak diketahui orang. Oh oh, hal siang kiai berseru tertahan. Aku terjun ke dalam dunia persilatan 10 tahun lebih duluan darinya dan berhasil merebut julukan sebagai momocung curaja dari segala iblis, tetapi sebagian besar orang menyebut aku sebagai motiong cimo atau iblis di antara. Segala iblis, sejak tengkorak maut munculkan diri dalam dunia persilatan tersebar berita yang mengatakan satu iblis muncul, satu iblis lenyap. Apakah arti perkataan itu tanya seng pemuda? Artinya setelah kemunculan tengkorak maut berarti aku si rasul dari segala iblis bakal lenyap, hal siang kiai jadi semakin tertarik, ia merasa cerita ini merupakan satu kejadian bulim yang luar biasa serunya kemudian. Lalu bagaimanakah dalam kenyataan kau jangan gelisah, dengarkanlah ceritaku ini lebih jauh, kau mesti tahu bukan bahwa orang bulim mengandung soal nama sebagai suatu hal yang lebih penting daripada jiwa sendiri, Setelah mendengar ucapan itu aku jadi teramat gusar, maka suatu ketika aku ambil keputusan untuk menantang tengkorak maut untuk berdual, bagaimana kemudian jerjak tengkorak maut bagaikan setan tanpa bayangan, Ia ibaratnya naga sakti nampak kepala tak nampak ekornya, mau cari jago itu benar-benar tidak gampang, kenapa kau tidak langsung menuju ke benteng maut untuk mencari dirinya kembali? Waktu itu aku masih belum tahu bahwa tengkorak maut sebenarnya bukan lain adalah pemilik benteng maut, bukankah di depan pintu benteng maut tertera sebuah lambang kepala tengkorak yang berlumuran darah? Apa kau tak bisa menduga kalau benda itu menandakan dirinya ke semuanya itu adalah urusan belakangan? Waktu itu yang diketahui umum hanya benteng maut dua patah kata. Dengarkan dulu ceritaku lebih jauh, setelah tiga tahun lamanya aku menguber jejaknya ke sana kemari akhirnya pada suatu kesempatan aku berhasil juga bertemu dengan dirinya. Kami berdua segera berdual dengan serunya hingga beribu-ribu jurus telah berlalu, bagaimana akhirnya siapa yang berhasil menangkan pertarungan itu tanya Hans Yong Klee dengan metel, terbelalak. Akhirnya pada suatu kesempatan sebuah pukulannya berhasil menghajar telak di tubuhku hingga membuat aku muntah darah segar, diam-diam Hans Yong Klee terkesiap juga mendengar kisah itu. Ia tak menyangka kalau iblis di antara iblis sanggup bertanding sebanyak ribuan jurus melawan tengkorak maut, hal ini membuktikan bahwa tenaga dalam yang dimiliki kakek aneh ini benar-benar sangat tinggi sambil menghembuskan napas panjang. Serunya kemudian, jadi akhirnya kau yang menderita kekalahan tidak salah, tetapi aku tak mana mengaku kalah dengan begitu saja dalam hati aku tetap merasa tidak puas dengan hasil pertarungan tersebut. Tidak mau mengaku kalah hampir saja Hans Yong Klee tertawa tergelap karena kegelian. Dengan nada ingin tahu ia berseru, apa maksudmu berkata demikian bukankah kau sudah jelas kalah kenapa kau tidak puas bila berbicara tentang soal jurus serangan, maka boleh dibilang kepandayan kita berdua setali tiga uang hujar iblis di antara iblis dengan nada emosi. Tapi celakanya ia berhasil melatih sejenis ilmu sakti yang disebut Kim Kong Sin Kang, dengan ilmu saktinya itu tubuhnya jadi kebal terhadap serangan telapak totokan jari maupun bacokan senjata tajam. Maka dari itu seranganmu sama sekali tidak berguna? Sambung pemuda itu cepat. Ehem setelah menderita kekalahan aku segera bersumpah akan menciptakan sejenis ilmu sakti yang mampu menghancurkan pertahanan ilmu Kim Kong Sin Kangnya, dan sekarang apakah kau telah berhasil menciptakan kepandayan sakti tersebut? Jangan menyelah perkataanku, dengarkan kisahku lebih jauh homel iblis di antara iblis dengan mata melotot setelah terjadi pertarungan itu, kami malah jadi sahabat secara terus terangnya menceritakan segala sesuatu tentang dirinya kepadaku, jadi kau telah mengetahui semua rahasia pribadinya. Selahan Song Kye kembali dengan kederangan. Iblis di antara iblis melirik sekejap ke arah pemuda itu, lalu menjawab. Kau tak usah keburu gembira, aku tak akan memberitahukan semua rahasia itu kepadamu, bila ada kesempatan selidikilah sendiri dengan andalkan otak serta kecerdasanmu. Begitulah, setelah berhasil maka aku sebera menggali gua di bawah tanah ini dan bersumpah sebelum berhasil menciptakan ilmu semacam itu tak akan tinggalkan tempat ini lagi, siapa tahu sekali mendekam aku telah menghabiskan waktu selama 40 tahun lamanya, Aku berhasil dengan kepandaianku, tapi aku pun habis sudah riwayatnya sampai di sini selesai berkata ia menghela nafas dalam-dalam diam-diam. Han Song Kye merasa amat kagum dengan kebulatan tekat iblis di antara iblis yang begitu kokoh melebih batu karang, dengan sebutan yang lebih menghormat ia berkata, Lo Chiam Poe, semangat serta perjuanganmu yang tak kenal lelah itu membuat Bo Am Poe merasa amat kagum Hei, bocah, kenapa kau malah bersikap menghormat kepadaku? Goda Mo Tiong Chimo sambil tersenyum. Setelah Bo Am Poe dapat memahami duduk perkara yang sebetulnya, ialah sepantasnya kalau aku berubah sebulanku. Mo Tiong Chimo termenung beberapa saat lamanya, kemudian setelah menghembuskan napas panjang ujarnya kepandaian sakti yang berhasil ku ciptakan itu adalah sebuah ilmu jari yang ku beri nama Tong Kim Chi. Tong Kim Chi, sedikir pun tidak salah, dalam jarak lima tombak dari sekeliling tubuhmu bila kau gunakan ilmu jari itu, maka emas akan berlubang batu akan hancur jadi bubuk aku percaya dengan kepandaian sakti ini aku akan berhasil menghancurkan pertahanan tubuh Kim Kong Singkang milik pengkorak maut, tapi sayang, AAI dikala aku sedang melatih ilmu sakti itu, aku telah mengalami jalan api menuju neraka hingga mengakibatkan sepasang kakiku jadi cacat. Maka tak mungkin lagi aku dapat memenuhi harapanku untuk memenuhi janji duel tersebut, dan kini, kian hari sepasang kakiku telah semakin kaku, perasaan itu kian lima kian membumbung ke atas, aku sadar bahwa jiwaku sudah tak akan tahan berapa lama lagi, oleh sebab itulah aku berharap bisa berjumpa dengan orang yang punya jodoh serta dapat mewakili diriku untuk memenuhi harapan yang telah kupendam selama 40 tahun lamanya ini, Lo Chiam Poe, seandainya tengkorak maut memang ada janji dengan diri Chiam Poe, kenapa ia tak datang kemari untuk memenuhi janji tanya Han Xiong Kled dengan nada tercengang. Ia tidak tahu kalau aku menyembunyikan diri di dalam gua bawah tanah sudah tentu tak mungkin datang sendiri kemari, Oh, jadi Lo Chiam Poe bersuit nyaring adalah bermaksud, benar, maksudku adalah untuk memancing kedatangan orang-orang yang kebetulan lewat di sini masa selama banyak tahun tak seorang manusia pun yang mendengar suara Sultanmu itu tentu saja ada, bahkan banyak, banyak sekali, Hanya sayang mereka bukanlah manusia-manusia yang punya bakat untuk berlatih ilmu mahasakti ini kalau begitu dari mana pula Lo Chiam Poe bisa mengetahui bahwa Bo Am Poe berbakat dari celah-celah mulut gua aku telah menyaksikan gerakan tubuhmu sewaktu memasuki hutan. Aku lihat tenaga dalammu cukup sempurna dan juga usianya masih muda maka lantas aku bersuara memanggil kedatanganmu ke sini, setelah dekat aku semakin jelas mengetahui bahwa kau berbakat bagus, karena itu aku sengaja suruh kau menghancurkan batu cadas itu dalam tiga pukulan, tujuanku adalah untuk menjajal sampai di manakah taraf tenaga dalam yang kau miliki, sungguh tak ku sangka meskipun usiamu masih muda namun kesempurnaan tenaga dalam yang kau miliki sudah sedemikian sempurnanya bila dugaanku tak keliru maka kemungkinan besar kau pernah mendapat bantuan obat-obat mujarab atau buah yang langka, kalau tidak dari mana munculnya hawa murni sebesar seratus tahun hasil latihan dugaan Lo Chiam Poe tepat sekali. Aku memang telah mengalami penemuan aneh. Baik, aku tak ingin tahu asal-asal perguruanmu, aku cuma inginkan agar kau mewakili diriku guna memenuhi apa yang kuharapkan selama ini. Nah kini aku akan wariskan lebih dulu ilmu Momo Chiang Hoatku lebih dahulu, kepandaian tersebut merupakan ilmu andalanku yang terampuh, setelah engkau berhasil menguasai barulah kuariskan pula ilmu jari Tong Kim Chi itu, berapa lama yang dibutuhkan untuk mempelajari kepandaian tersebut bagi dirimu yang telah memiliki kemampuan yang cukup kuat, aku rasa tiga hari sudah cukup begitulah, sejak hari itu dengan tekun dan giat Han Xiong Kiai berlatih ilmu silat di bawah pimpinan iblis di antara iblis. Waktu berlalu dengan cepatnya tanpa tetasa tiga hari sudah lewat, selama beberapa hari yang amat singkat itulah Han Xiong Kiai telah berhasil menguasai seluruh kepandaian Momo Chiang Hoat serta Tong Kim Chi yang diwariskan kakek iblis di antara iblis kepadanya. Ilmu telapak Momo Chiang Hoat merupakan suatu jenis ilmu pukulan yang terdiri dari menghisap menggetar menyerang serta bertahan empat bagian di antaranya bagian menyerang serta bertahan merupakan dua bagian pelajaran yang dipenuhi oleh jurus-jurus aneh yang mahasakti. Kalau menyerang maka kehebatannya bagaikan sambaran kilat yang menggugurkan bukit, sedang kalau bertahan kokoh bagaikan benteng berlapiskan emas sekalipun menghadapi serangan yang bagaimana dasyat pepun sulit untuk memaksa mundur barang selangkah pun. Selama tiga hari berkumpul dan berlatih silat atas petunjuk iblis di antara iblis, tanpa terasa dalam hati kecil Han Xiong Pie muncul suatu perasaan berat yang sangat aneh. Tentu saja ia tak tahu bahwa sebelum mengasingkan diri, leblis di antara leblis mempunyai nama besar yang disedani orang, begitu tersohor namanya sebingga tidak berada di bawah nama besar tengkorak maut, bahkan musuh-musuh besarnya tersebar di mana-mana. Han Xiong Pie amat menguatirkan keselamatan adik angkatnya Tong Hong Hui Ye, di samping itu dia pun hendak mengunjungi benteng maut, dengan mendapat tugas dari leblis di antara iblis, dia merasa tugas itu kebetulan sekali kepadanya. Maka pada hari keempat ia lantas berkata, Loh Xiong Pie, aku ingin mohon diri terlebih dahulu, aku pasti akan melanjutkan tugas yang Xiong Pie bebankan kepadaku, aku tak akan bikin hatimu kecewa iblis di antara iblis termenung dan berpikir sebentar lalu berkata, bocah meskipun ilmu jari Tong Kim Chi berhasil kau pelajari namunnya sayang tenaga dalam yang kau miliki masih amat cetek, 40 tahun bukanlah suatu jangka waktu yang terhitung pendek, siapa tahu sampai di manakah kemajuan yang tercapai si tengkora maut di dalam hal tenaga dalamnya, setelanku pikir pulang balik akhirnya aku berkesimpulan bahwa aku harus seluruhkan tangan untuk membantu dirimu, Hal Xiong Pie sebagai seorang jago tentu saja dapat memahami perkataan itu, buru, buru ia goyangkan tangannya berulang kali. Lo Chiampo jangan, jangan sekali kau lakukan hal itu atas diriku iblis di antara iblis mendengus dingin, ia tak ambil peduli terhadap ucapan dari Han Xiong Pie, sepasang telapaknya bekerja cepat dan terasalah segulung angin pukulan yang mahadasyat sebera menekan tubuh si anak muda itu sehingga sama sekali tak berkutik. Ketika tangannya ditekan ke bawah, maka tak dapat dikuasai lagi Han Xiong Pie jatuh tertunduk, jatuh di atas tanah, pada waktu itulah telapak yang lain laksana kilat ditempelkan di atas ubun-ubun pemuda itu. Bocah, pusat kalah perhatianmu dan pejamkanlah matamu rapat-rapat serunya dengan tiada serius gunakanlah hawa murni yang ada dalam tubuhmu untuk menerina aliran hawa murni. Ku salurkan ini sambil berkata segulung aliran hawa panas yang menyegarkan hati segera mengalir masuk ke dalam tubuh Han Xiong Pie lewat jalan darah hawa kehiat di atas ubun-ubun. Han Xiong Pie menyadari hebatnya ancaman bahaya bila dia tidak segera pusatkan perhatiannya dalam keadaan begini sekalipun dia tak mau terpaksa harus menerima pemberian aliran hawa panas tersebut. Terpaksa ia pusatkan perhatiannya dan salurkan hawa tenaga dalam untuk mengiringi masuknya aliran hawa murni dari luar. Ia pernah ganti tulang karena pengaruh air mukjijab dari bawah permukaan tanah kemudian mendapat pula saluran hawa murni lewat kura-kura sakti, jalan darah penting di sekujur tubuhnya boleh dibilang telah menembus semua, kini setelah mendapatkan saluran tenaga dalam dari iblis di antara iblis, dengan amat lancar sekali hawa murni tadi melebur bersama hawa murni yang sudah dimilikinya tadi. Dalam sekejap mati iblis di antara iblis telah menyelesaikan pekerjaannya menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh pemuda tersebut. Telapak tangannya segera digesarkan dari atas ubun-ubun menunggu pemuda itu sudah menyelesaikan semedinya dan bangkit berdiri iblis di antara iblis dengan tubuh bergetar keras sedang duduk di sudut goa itu. Timbul perasaan tidak tega di dalam hati kecil Han Xiong Kie, rasa menyesal berkecambuk di dalam hatinya, andai kata, pemilik dari benteng maut bukan musuh bebu yutannya, tak mungkin tidak akan menerima permintaan dari iblis di antara iblis. Dan kini pihak lawan telah membayar kesanggupannya itu dengan suatu balas jasa yang tak ternilai harganya, ia telah mendapat saluran hawa murni dari kakek itu, hingga membuat Han Xiong Kie merasa dirinya terlalu serakah, ia terlalu memahami diri sendiri. Perlahan-lahan iblis di antara iblis membuka matanya, sinar matanya telah pudar dan badannya nampak lemah sekali, dengan suara tersengkal-sengkal ujarnya. Bocah cilik, sekarang di dalam tubuhmu telah terdapat hawa murni bagaikan hasil latihan selama 200 tahuni kejadian ini merupakan suatu peristiwa besar yang belum pernah dialami oleh orang bulim sebelumnya, Perduli sampai dimanakah kemajuan tenaga luakang yang dimiliki tengkorak maut, tak mungkin dia sanggup melampaui keampuhanmu sekarang locian poe, aku merasa menyesal sekali karena selama ini telah merahasiakan satu persoalan terhadap dirimu bisik Han Xiong Kie dengan wajah amat sedih. Rahasia apa? Sebenarnya buam poe mempunyai dendam kesumat dengan pemilik dari benteng maut itu, karena itulah aku dengan senang hati menerima tawaran dari locian poe. Jadi kau punya dendam dengan tengkorak maut benar tapi locian poe tak usah khawatir, aku berani bersumpah tak akan menggunakan ilmu sakti hasil pelajaran dari locian poe untuk melaksanakan tujuanku. Aku di dalam membalas dendam iblis di antara iblis tertegun sebentar kemudian tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah bocah cilik, aku kagum kejantananmu, ku puji dirimu sebagai seorang pendekar sejati di dalam dunia persilatan, dari perkataan itu aku pun bisa membuktikan bahwa kau berjiwa besar dan berhati jujur, tak sia-siaku salurkan seluruh hawa murniku ke dalam tubuhmu. Tiba-tiba Hansyong Kiai jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Eee, bocah, apa yang hendak kau lakukan tegur iblis di antara iblis dengan wajah tertegun? Sekalipun Boampoie telah memperoleh warisan ilmu silat dari lengkus yang jin terlebih dulu hingga semestinya dalam peraturan aku harus mengakui dirinya sebagai guruku, tapi dalam kenyataan Boampoie sama sekali tidak terikat oleh perguruan manapun juga. Ini hari berkat baik hati dari lo Chiampoie aku telah berhasil lebih menyempurnakan diriku, karena aku harap Chiampoie suka meagijankan diriku untuk mengangkat Chiampoie sebagai guruku tentang soal ini, tentang soal ini untuk beberapa saat lamanya iblis di antara iblis tidak berbicara, ia nampak termenung dan memandang ke atas langit-langit gua tanpa berkedip. Apakah Chiampoie tak mau mengabulkan permintaan aku ini pinta Han Siong Kie kembali? Iblis di antara iblis ragu-ragu sejenak, akhirnya dia mengangguk, baiklah, aku terimakah sebagai muridku Han Siong Kie segera menjalankan penghormatan besar untuk mengangkat kakek itu sebagai gurunya kemudian baru bangkit berdiri. Rupa oyal blis di antara iblis merasa amat terharu sekali, sekujur tubuhnya tampak gemetar keras sedang air matu jatuh berlinang membasai pipinya yang telah kusut mimpi. Pun ia tak pernah menyangka pada saat akhir masa hidupnya ia telah menerima ahli waris yang begitu bagus. Muridku, aku sudah tak dapat hidup lebih lama lagi ujar iblis di antara iblis setelah termenung beberapa saat. Aku berap di dalam sepuluh hari kau sanggup menyelesaikan apa yang menjadi idam-idamanku itu, berdualah dengan pemilik benteng maut lalu berilah kabar baik kepada guru-mu Tecu akan melaksanakan keinginan Suhau, Apakah masih ada lain pesan persoalan yang lain kita bicarakan setelah kau kembali lagi ke sini dan sekarang kau boleh segera berangkat melakukan sebaik-baiknya? Pertama, setelah tiba di depan benteng maut kau harus segera bersenanduak. Satu iblis muncul, satu iblis lenyap, iblis di antara iblis bertemu dengan Raja Langit. Maka tengkorak maut akan menyambut kedatanganmu secara baik-baik, sebab selamanya benteng maut amat benci bila ada orang berkunjung ke situ, dengan perasaan tak habis mengerti Han Xiong Tie mengangguk. Apakah pesanmu yang kedua tanyanya kemudian? Kedua pertarungan ini hanya terbatas untuk bertanding belaka, kedua belah pihak tiada dendam atau sakit hati. Maka aku larang kau gunakan ilmu sakti itu untuk melukai dirinya sebelum bertanding, kau mesti jelaskan lebih dahulu bahwa pertarungan yang bakal berlangsung hanya terbatas sampai saling menutul belaka. Tecu akan mengingat selalu pesan Suhu, dan apakah pesan yang ketiga itu ketiga aku melarang kau gunakan kesempatan ini untuk menuntut balas bagi sakit hatimu sendiri. Suhu tak usah khawatir, sahut Han Xiong Tie dengan wajah serius, Tecu masih sanggup untuk memberdakan mana budi mana dendam, mana tugas dan mana kesempatan untuk pribadi. Bab 21 Kalau kau memang bisa berpandangan jauh ke depan, aku pun dengan lega hati akan menantikan kabar gembira darimu ujar iblis di antara iblis sambil mengangguk. Ingat di dalam 10 hari kau harus segera kembali kemari, aku masih ada persoalan yang hendak disampaikan kepadamu. Ingat hanya 10 hari, selewatnya 10 hari mungkin aku sudah tak dapat bertemu lagi dengan dirimu. Han Xiong Tie merasa terharu sekali hingga tanpa terasa air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Ia tahu bahwa Suhu hanya hanya mampu hidup selama 10 hari lagi karena ia telah menyalurkan seluruh hawa murni yang dimilikinya ke dalam tubuh sendiri. Tentu saja gurunya berbuat demikian karena melihat ia bisa mewakili dirinya untuk pergi ke benteng maut dan berdual melawan tengkorak maut. Suhu ujarnya kemudian dengan suara sedih pecu tak akan membiarkan kau orang tua merasa kecewa. Baiklah, sekarang kau boleh sebera berangkat setelah keluar dari gua ini. Carilah batu besar yang lain sebelah mulut gua ini tapi bagaimana dengan makanan serta minuman kau orang tua sekarang keadaanmu sudah. Pemuda itu tak tega melanjutkan kata-katanya dan segera membungkam. Iblis di antara iblis tertawa keras. Ha'ah, 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 maksudmu dengan keadaanku sekarang yang lemah tak bertenaga, aku sudah tak. Mampu lagi untuk makan tentang soal ini kau tak usah khawatir, aku masih punya persediaan ransum selama 10 hari, pergilah dengan hati tenang. Ingat, jangan lupa dengan apa yang telah ku katakan tecu tak berani melupakannya, di dalam 10 hari pasti aku akan kembali kemari selesai memberi hormat ia keluar dari gua kemudian mencari batu besar untuk menyumbat mulut gua itu dan berlalu dengan sedih. Perintah dari guru lebih penting untuk dilaksanakan lebih dulu, terpaksa Han Siongki harus singkirkan dahulu niatnya untuk mencari Tong Hong Huiye, dia langsung berangkat menuju ke Benteng Maut. Setelah memperoleh tenaga dalam sebesar 100 tahun hasil latihan milik Lengku Siang Jin dan sekarang mendapatkan pula seluruh tenaga dalam dari iblis di antara iblis berarti sekarang ia telah memiliki tenaga dalam sebesar 200 tahun hasil latihan penemuan semacam ini boleh dibilang jarang sekali ditemui siapapun. Ilmu meringankan tubuh cahaya kilat lintasan cahaya yang digunakan pada saat ini jauh berbeda keadaannya dengan tempo dulu, kecepatannya pada saat ini sudah melebih kecepatan sambaran kilat, seandainya bukan seorang jago lihai sukar untuk menemukan gerakan tubuhnya itu. Sepuluh hari, ia harus berhasil balik kembali ke dalam gua bawah tanah itu dalam sepuluh hari, karena iblis di antara iblis hanya mempunyai waktu hidup hanya sepuluh hari saja setelah melintasi jalan gunung yang terjal dan berliku, ia tiba di sebuah jalan raya. Sebuah sungai besar terbentang di depan mati sambil melakukan perjalanan menyelusuri pantai sungai itu ia berlari. Kencang ia hendak mencapai benteng maut di dalam sehari semalam. Hal siang kiek tahu bahwa seandainya di dalam sepuluh bari ia tak dapat kembali maka hal itu merupakan suatu dosa yang tak dapat diampuni, sebab satu-satunya harapan dari gurunya telah dititipkan di atas pundaknya, di samping itu dia harus berhasil menangkan pemilik dari benteng maut, kalau tidak gurunya akan mati dengan metel, tidak meram. Ilmu silat yang dimiliki pemilik benteng maut membuat hatinya bergidik, ia tak tahu dengan andalkan ilmu jari Tong Kim Chi tersebut mampukah ia menjebolkan pertahanan ilmu kebal Kim Kong Sin Kark yang dimiliki lawan. Dalam hatinya terselip satu harapan ia berharap di dalam pertarungannya mewakili iblis di antara iblis ini ia berbasil membongkar raut wajah yang sebenarnya dari tengkorak maut, di samping itu dia pun bisa mengira-ngira sampai taraf yang bagaimana hebatnya ilmu silat dari musuh besar pembunuh keluarganya ini. Tiba-tiba dari depan matel muncul dua sosok bayangan hijau berkelebat memotong jalan raya dan lenyap di balik hutan di tepi jalan, di antara bayangan hijau itu kelihatan mengempit sesosok benda putih yang mirip sekali dengan tubuh seorang gadis muda. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak pemuda ini ia menghentikan gerakan tubuhnya dan berpikir, kedua orang itu pasti bukan manusia baik-baik, coba akan kuimpil perjalanan mereka berpikir demikian ia segera belok ke sisi jalan dan melayang pula masuk ke dalam hutan. Baru saja tubuhnya mencapai hutan yang cukup lebat tadi, terdengar suara seseorang yang serak tua sedang berkata, turunkan dia ke atas tanah, lepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan suhu, perempuan ini ujar orang kedua dengan nada tinggi melengking. Ada apa tecu harap suhu suka menghadiahkan gadis ini bocah keparat, kau lihat apakah wajahnya terlalu cantik sehingga kau merasa keberatan bila kulalap jengek suara setan. Tentua itu lagi sambil tertawa seram. Tentang soal ini, Sudahlah, tak usah ini itu lagi, ayo cepat lepaskan seluruh pakaiannya, aku akan segera mengisap sari ke gadisannya. Han Xiong Kie Kontan merasakan darah panas dalam didadanya bergolak keras, napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya dan sepasang mete melotot bulat-bulat, ia tak menyangka kalau di siang hari bolong itu ternyata ada orang yang berani melakukan perbuatan terkutuk semacam ini. Ia merasa setelah kejadian ini ditemui olehnya, sebagai seorang pendekar-pendegak keadilan sudah seharusnya ia bunuh manusia-manusia itu. Dalam pada itu terdengar pemuda tadi telah berkata kembali, Suhu, Bagaimana kalau kau hadiahkan gadis ini kepadaku saja aku akan carikan sepuluh orang gadis yang lain untuk kasih orang tua? Sudah, kau tak usah banyak bicara lagi, perawan ini mempunyai tulang yang amat bagus dengan dasar tenaga dalam yang cukup sempurna, jarang sekali perempuan semacam ini ditemui dalam dunia persilatan, Kau hendak pergi kemana untuk mencari gadis macam begini untuk ku ayoh cepat turun tangan lepas seluruh pakaiannya. Suhu, Kau toh hanya ingin menghisap sari ke gadisannya belaka, kenapa tidak kau hadiahkan kepadaku saja agar aku bisa mengawini dirinya, bocah keparat, aku masih belum ingin modar, mengerti kalau kau berani banyak ngebacot lagi, jangan salahkan kalau ku bacot dirimu lebih dahulu, Han Xiong Tie menengus dingin, perlahan ia munculkan diri dari tempat persembunyiannya. Pada saat yang hampir bersamaan terdengar suara pakaian yang ditarik hingga rebe, diikuti dua jeritan kaget bergema memecahkan kesunyian. Di hadapan mereka terlihatlah seorang kakek berjubah hijau yang berwajah menyeramkan sedang berdiri berdampingan dengan seorang pemuda berdan dan busu warna hijau, seorang gadis baju putih yang bagian-bagian dadanya telah robek menggeletak di atas tanah, sepasang buah dadanya yang putih padat berdiri menongol keluar dari balik pakaian yang robek itu napsa membunuh menyelimuti wajah Han Xiong Tie makin tebal, sorot metu berapi-api memancarkan cahaya yang amat tajam perlahan-lahan ia sapu kedua orang itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Kakek tua itu sebera tertawa seram, bocah keparat, rupanya kau datang untuk mencari kematian buat dirimu sendiri jengeknya. Sedang pemuda busu tadi dengan cepat menggerakkan tubuhnya siap melancarkan serangan. Bagus sekali perbuatan kalian berdua dengus Han Xiong Tie sambil tertawa dingin. Di siang hari bolong pun berani melakukan perbuatan terkutuk semacam ini. HMM ini hari setelah bertemu dengan aku si malaikat penyakitan, jangan harap kalian berdua bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Keparat cilik siapa namamu malaikat penyakitan, malaikat penyakitan. HMM sebentar lagi kau akan berubah jadi malaikat tel maut. Muridku bunuh dia, pemuda itu mengangguk dan segera menerjang ke depan sambil melancarkan satu pukulan dasyat. Han Xiong Tie menengus dingin, ia geser tubuhnya satu langkah ke samping lalu mengirim pula satu pukulan ke arah depan. Belah aam di tengah ledakan keras, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa, tubuh pemuda busu itu tergetar keras dan mundur sejauh delapan dipa dengan sempoyongan. Air muka kakek jubah hijau itu kontan berubah hebat, ia tak menyangka pemuda berwajah penyakitan yang menyebut dirinya sebagai malaikat. Penyakitan ini memiliki ilmu silat yang sangat lihai, tapi aneh sekali kenapa dalam dunia persilatan belum pernah terdengar munculnya seorang pemuda yang demikian lihainya. Dalam malunya pemuda busu itu jadi teramat gusar, ia membentak keras dan sekali lagi menerjang ke depan telapak kiri melancarkan pukulan, telapak tangan kanan mengancam dengan ilmu cengkeraman secara terpisah dari atas dan tengah mengancam dua bagian penting di atas tubuhnya. Semua jurus dan gerakan dilakukan sangat aneh dan luar biasa, jauh berbeda dengan kepandaian silat aliran tionggoan. Menghadapi manusia-manusia durjana semacam ini kenapa aku tidak coba mengguakkan ilmu jari tongkimci pikir Hansyongkia di dalam hati. Berpikir demikian ia segera menghimpun tenaga dalamnya dan ayun tangan ke arah depan. Suara jeritan ngeri yang amat menyayatkan hati bergema memecahkan kesunyian pemuda busu itu roboh terjengkang di atas tanah dengan darah segar menyembur keluar setinggi beberapa tombak dadanya seketika berlubang besar sekali. Diikuti keraak sebuah pohon besar yang berada di belakang tubuh busu muda itu bergoncang keras serta muncul sebuah lubang pula sebesar ibu jari. Rupa ia serangan jari yang dilancarkan oleh Hansyongkiai seketika berhasil melubangi tubuh pihak lawan siapa tahu tenaganya masih cukup besar maka telah menembusi tubuh busu muda itu sisa tenaga segera melubangi pula sebuah pohon yang berada pada jarak tiga tombak dari kalangan. Kejadian ini sangat mengejutkan hati si anak muda itu ia tak mengira kalau kekuatan ilmu jari tongkimci yang dipelajari itu bisa sedemikian hebatnya. Kakek jubah hijau itu lebih-lebih ketakutan selama hidup belum pernah ia mendengar ilmu jari semacam ini seorang jago yang dapat menotok jalan darah orang dari jarak jauh pun sudah terhitung kelas satu apalagi ilmu jari yang bisa menembusi tubuh lawan bahkan melubangi pula pohon jauh di belakang seng korban. Saking takutnya kakek itu mundur beberapa langkah ke belakang sambil serunya malaikat penyakitan tahukah hengkah siapakah aku coba kau katakan sendiri aku adalah pengawal istana terlarang di bawah kekuasaan Tianlem Teekun yang disebut orang pengawal baju bijau piklihan syong tie melongo ia tak tahu manusia macam apakah yang dimaksudkan sebagai Tianlem Teekun itu tetapi ditingjau dari sebutan itu jelas orang itu merupakan seorang jagoan dari wilayah Tianlem maka dengan nada seenaknya ia berkata, kalau Tianlem lantas kenapa pengawal baju hijau tertawa seram? HMM, HMMMM, kau berani menghalang-halangi pekerjaan dari pihak kami berani pula melukai anggota perguruan kami berarti bahwa kau hendak memusuhi golongan Tianlem kami sorot mecehon syong tie perlahan-lahan dialihkan ke arah gadis yang menggeletak di atas tanah itu ia begitu melihat wajahnya terkejut tubuhnya seketika gemetar keras hampir saja dadanya meledak karena kegusaran kiranya gadis baju putih itu bukan lain adalah gau siau bi gadis yang pernah menyelamatkan jiwanya anjing tua, kau harus modar bentaknya keras dengan nada terkesiap pengawal baju hijau mundur satu langkah ke belakang malaikat penyakitan teriaknya kau betul-betul memusuhi golongan Tianlem kami bangsa tua, kau tak usah banyak ngebacot lagi lihat serangan secara beruntun ia lancarkan tiga jurus pukulan yang maha dasyat ternyata ilmu silat yang dimiliki pengawal baju hijau pikli cukup tangguh dengan gesit ia menghindar kesana kemari dengan gerakan yang cukup manis ia berhasil meloloskan diri dari tiga serangan maut yang dilancarkan Han Xiong Kiai itu melihat tiga buah jurus mengenai sasaran kosong, Han Xiong Kiai semakin naik pitam di tengah berkelebatnya bayangan telapak yang berlapis-lapis kembali ia lancarkan sebuah pukulan pecahlah nyali pengawal baju hijau pikli melihat kelihayan lawan dalam keadaan begini ia tak berani melancarkan serangan balasan sambil melompat mundur sejauh satu tombak teriaknya dengan suara gemetar tahan apa hubunganmu dengan iblis di antara iblis Han Xiong Kiai jadi amat terkejut ketika melihat lawannya berhasil menebak permainan jurus iblis di antara iblisnya yang sudah 40 tahun lamanya menyembunyikan diri di bawah tanah tetapi orang ini sekilas memandang berhasil menebaknya secara jitu hal ini menunjukkan bahwa orang yang berada di hadapannya saat ini bukanlah manusia sembarangan dengan cepat ia menjawab bangsa tua kau belum berhak mengajukan pertanyaan ini apakah kau adalah ahli warisnya? kalau benar mau apa oh 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 jadi iblis di antara iblis masih hidup di kolong langit tentang persoalan ini lebih baik kau tak mengurusinya air muka pengawal baju hijau pikli berubah jadi sangat hebat tiba-tiba ia putar badan kabur dari situ tentu saja Han Xiong Kiai tak akan membiarkan busuhnya berhasil kabur dengan begitu saja sambil tertawa dingin mentaknya bangsa tua kalau ingin kabur tinggalkan dulu selembar jiwa anjingmu sambil membentak segulung angin tajam laksana kilat meluncur ke arah depan jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma kembali berkumandang memecahkan kesunyian hujan darah munkrat keempat penjuru dan pengawal baju hijau pikli yang telah berhasil lari sejauh tiga tombak lebih itu roboh terjengkang ke atas tanah sesaat sebelum menemui ajalnya ia sempat menjerit sekeras-kerasnya iblis di antara iblis Han Xiong Kiai menengus dingin ia tendang mayat kakek baju hijau itu hingga mencelat ke dalam hutan lalu putar badan dan mendekati tubuh Gau Siao Bi sebelum ia sempat berbuat sesuatu mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara desiran angin bergema datang tanpa beraling ia menegur jago lihai dari mana yang telah datang kemari haaa 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 sungguh tidak tahu malu jadi ahli waris dari iblis di antara iblis perlahan-lahan Han Xiong Kiai putar badan terlihatlah pada jarak lima tombak di belakang tubuhnya berdiri berjejar dua orang kakek baju kuning dalam hati segera pikirnya, mereka berdua pasti terpancing datang kemari oleh jeritan keras bangsa tua itu sesaat sebelum modar, dalam pada itu kedua orang kakek baju kuning itu nampak berdiri tertegun untuk beberapa saat lamanya mungkin mereka tak pernah menyangka kalau ahli waris dari iblis di antara iblis ternyata adalah seorang pemuda berwajah penyakitan bila kenyataan tak ada di depan mati siapapun tak akan percaya kalau pemuda dihadapannya saat ini adalah seorang jago yang amat lihai dengan pandangan dingin Han Xiong Kiai menyapu sekejap ke arah dua orang kakek baju kuning itu lalu untuk kedua kalinya ia menegur kalian berdua adalah jago lihai dari mana salah seorang kakek yang punya tahi lalat merah di atas jidatnya itu segera menjawab, pengawal baju kuning dari istana Wanan Mokiong di bawah pimpinan Tianlem Kun istana Wanan Mokiong sedikit pun tidak salah jadi kalian adalah satu aliran dengan bangsa tua baju biru itu kalau sudah tahu kenapa mesti tanya lagi jadi kedatanganmu ke daratan Tiong Goan juga khusus untuk memetik sari kegadisan orang-orang Tiong Goan air muka kedua orang kakek baju kuning itu seketika berubah hebat dengan sorot metu bengis mereka maju dua langkah ke depan dan Hon Xiong Kiai sendiri juga amat gelusar dengan ada membunuh menyelimuti wajahnya ia mendengus dingin kalian berdua jangan harap bisa berlalu dari tempat ini dalam keadaan hidup tubuhnya melesat ke arah depan sepasang kelapak secara terpisah menyerang kedua orang pengawal baju kuning itu secara berbareng serangannya dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat bukan begitu saja bahkan ganas dan luar biasa siapa tahu kedua orang pengawal baju kuning itu dengan gampang sekali berhasil meloloskan diri dari ancaman itu ke arah samping diam-diam Hon Xiong Kiai terkesiap juga melihat kenyataan itu kelihayan dari kedua orang kakek baju kuning ini ternyata beberapa tingkat lebih hebat darat kakek baju hijau yang telah menemui ajalnya di ujung ilmu jari Tong Kim Chi itu terdengar salah satu di antara pengawal baju kuning itu berseru tertahan ah 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 sedikit pun tak salah ilmu pukulan yang dipergunakan bangsat ini bukan lain adalah ilmu telapak momo Chiang Hoat bersamaan dengan selesainya ucapan ini tiba-tiba kedua orang ini meloncat mundur beberapa tombak ke belakang lalu kabur dari situ secepat-cepatnya Hon Xiong Kiai amat terkejut, ia hendak mengejar namun sudah tak sempat terpaksa sambil menarik nafas ia cuma geleng-geleng kepala berulang kali dalam hati ia berpikir, sungguh aneh sekali ilmu pukulan yang kulancarkan barusan amat lihai dan hebat bagi orang biasa jelas sulit menghindar diri tapi kenyataan mereka berdua dapat meloloskan diri dari ancamanku dengan begitu mudah jangan-jangan guruku iblis di antara iblis mempunyai hubungan yang ngerat dengan istana Hwanan Mokiong di Tianlem ia termenung beberapa saat lamanya kemudian pikirnya lagi kenapa aku mesti pikirkan persoalan itu asal dalam 10 hari aku datang pulang kembali bukankah persoalan ini dapat ku tanyakan langsung kepada suhu berpikir demikian ia lantas putar badan dan dengan kembali sorot matanya ke arah Go Xiaobie nampak matanya terpejam dan mulutnya terkatu perapat tak kalah sinar matanya terbentur dengan dadanya yang terbuka jantungnya segera berdebar keras tetapi hal itu hanyalah suatu perasaan spontan yang muncul dari dalam hati seorang pria yang normal rasa bencinya terhadap kaum wanita segera menekan kembali perasaan tersebut ke dalam hati sekarang yang harus segera dilakukan adalah menyadarkan Go Xiaobie serta memeriksa apakah ada jalan darahnya yang tertotok tetapi sudah setengah harian lamanya ia periksa namun belum juga ditemukan sesuatu jalan darah yang tersumbat dalam keadaan begini terpaksa ia keraskan hati untuk memeriksa jalan darah di bagian lain yang sensitif dengan jantung berdebar keras pemuda itu periksa jalan darah di sekitar dada, lambung, perut serta perut bagian bawah dari gadis itu tapi aneh sekali, ternyata tak sebuah jalan darah pun yang tertotok mungkinkah ia sudah terkena semacam obat pemabok yang bikin kesadarannya jadi lenyap pikirnya di dalam hati dengan cepat pemuda itu mendekati mayat kakek baju hijau itu dengan harapan berhasil menemukan obat pemunah yang sanggup menyadarkan gadis ini siapa tahu usahanya tetap sia-sia belaka, saku orang itu kosong melompong tak terdapat sesuatu benda apapun hal siang kiai jadi amat kelisah, ia tutupi dahulu pakaian Go Xiaobie yang robek dengan jubah luarnya kemudian duduk di sisinya sambil putar otak pada saat ini ia buru-buru hendak berangkat ke benteng maut untuk berdual melawan tengkorak maut yang disegani setiap jago dari dunia persilatan sebab itulah harapan dari suhunya iblis di antara iblis ia merasa dirinya tak bisa membuang waktu dengan percuma lagi karena gurunya hanya bisa hidup 10 hari lagi di samping itu dia pun merasa amat benci terhadap kaum wanita terutama sekali peristiwa di lian huan tau baru-baru ini dimana ia tertangkap oleh ibunya si siang go berwajah cantik ong cuwi ing yang kejamnya melebih ular yang menyebabkan hampir saja ia kehilangan jiwanya andainya bukan orang yang ada maksud serta ibunya berusaha menyelamatkan dia mungkin dia sudah mati sejak semula maka dari itu rasa bencinya terhadap kaum wanita semakin berlipat ganda tetapi Go Xiaobie yang berada di hadapannya saat ini adalah cuan penolong yang pernah menyelamatkan jiwanya ketika ia dihantam masuk ke dalam sungai oleh tengkorak maut tempo dulu andai kata bukan Go Xiaobie yang menolong jiwanya tak mungkin ia bisa hidup sampai sekarang bahkan pihak lawan dengan begitu kasih sayang telah merawat serta menempatkan dirinya dalam kamar pribadinya Hans Yongkle merasa budi kebaikan semacam ini bagaimanapun juga harus dibalas untuk beberapa saat lamanya ia jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan berusaha untuk menyadarkan gadis ini ataukah meninggalkan dirinya dengan begitu saja setelah kebingungan beberapa waktu lamanya terakhir pemuda itu ambil keputusan untuk membawa gadis ini pergi ke kota terdekat guna mendapat pengobatan sebab kecuali berbuat demikian sudah tak ada alasan lain yang bisa dilakukan maka dengan perasaan berat ia bepong tubuh Go Xiaobie kemudian berkelebat menuju ke arah kota belum sampai sepuluh li ia berjalan tiba-tiba terdengar suara bentakan keras berkumandang dari tempat kejauhan suara itu makin lama semarin mendekat hingga akhirnya tampaklah seorang gadis muda sedang bertempur dikerubuti oleh empat orang pria baju hijau satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak si anak muda itu pikirnya, jangan-jangan mereka adalah manusia-manusia terkutuk dari istana Awanan Mokiong yang hendak melakukan perbuatan tercela lagi tanpa terasa ia menghentikan perjalanannya dan menyaksikan jalannya pertarungan itu dari sisi kalangan terlihatlah keadaan dari gadis itu ketitir hebat posisinya terjepit dan berada di bawah angin nampaknya sebentar lagi ia bakal tertawan oleh musuh-musuhnya empat orang pria baju hijau yang melakukan pengeroyokan itu ternyata memakai baju serta dendanan yang mirip sekali dengan pengawal baju hijau pikplei yang berhasil dibinasakan itu atau dengan perkataan lain keempat orang itu pun merupakan pengawal baju hijau dari istana Awanan Mokiong tahan dengan suara keras Han Siong Kye segera membentak keras tubuhnya dengan sebat melayang masuk ke dalam kalangan keempat orang kakek baju hijau itu segera menghentikan serangannya dan meloncat mundur ke belakang dengan pandangan dingin Han Siong Kye melirik sekejap ke arah orang-orang di hadapannya ia lihat keempat orang baju hijau itu mempunyai usia di antara 60 tahunan sedang sang gadis mempunyai wajah yang amat cantik jelita sekuntum bunga putih menghiasi sanggulnya pakaian yang dikenakan adalah pakaian berkabung walau dengan keringat bersucuran dan napas tersengkal sengkal ia berdiri di sisi kalangan sambil memandang ke arah pemuda itu tanpa berkedip sementara itu ketika keempat orang kakek baju hijau itu melihat orang yang mementak meresah ternyata adalah seorang bocah muda berwajah penyakitan yang membopong seorang gadis setelah tertegun sejenak mereka segera tertawa terbahak-bahak salah satu di antara keempat orang itu segera maju dua langkah ke depan sambil ujarnya hei bocah penyakitan, rupanya kau sengaja datang untuk memberi hadiah buat kami sambil berkata sorot matanya dengan tajam melirik sekejap ke arah gos yaubi yang berada di bopongan pemuda itu Hansho Apieh menengus dingin, dia kempit gos yaubi di bawah ketiak kirinya lalu dengan tangan kanan yang kosong ia tuding keempat orang itu bentaknya, apakah kau juga pengawal-pengawal baju hijau dari istana Hawanan Mokiong? yang sekilas rasa kaget berkelebat di atas wajah keempat orang kakek itu kakek yang maju ke depan tadi segera menjawab sedikit pun tidak salah bocah keparat siapa namamu dari mana kau bisa tahu kalau kami adalah HMMM bagus sekali dengus Hansho Kieh singkat ingat baik aku bernama malaikat penyakitan sekarang aku akan kirim kalian untuk pulang ke rumah nenekmu bersamaan dengan selesainya ucapan itu telapak tangannya diayun ke depan dalam anggapan kakak baju hijau itu ilmu silat pihak paling-paling tidak seberapa lihainya mereka bermaksud akan turun tangan bila serangan dari musuhnya itu sudah hampir mengenai sasaran siapa tahu belum sempat ingatan lain berkelebat di dalam benaknya segulung desiran angin tajam telah tiba di depan dadanya kakek itu jadi terkesiap dan terasa lasukmanya bagaikan melayang tinggalkan raganya jeritan ngeri berkumandang memenuhi seluruh angkasa semburan darah menyebar keempat penjuru dengan dada berlubang hingga tembus pada punggungnya kakek itu roboh binasa di atas tanah melihat kelihain musuhnya ketiga orang kakek baju hijau lainnya jadi terkejut air muka mereka berubah jadi pucat pihak sebagai kan mayat rupanya mereka tahu bahwa keadaan tidak menguntungkan buru-buru ketiga orang itu putar badan dan siap melarikan diri Hansyong Tie menjengek sinis telapak kanannya diayun berulang kali kembali terdengar tiga kali jeritan ngeri berkumandang di angkasa ketiga orang kakek tersebut dengan punggung berlubang hingga tembus pada dadanya roboh di atas tanah dalam waktu singkat empat jago lihai dari istana Wanan Mokiong telah mati terbunuh semua di bawah serangan ilmu jari Tong Kim Chi tanpa sanggup melakukan perlawanan gadis cantik berbaju berkabung itu berdiri melongo di sisi kalangan karena kaget, ia merasa belum pernah menjumpai ilmu jari selihai ini dengan pandangan dingin Hansyong Tie melirik sekejap ke arah gadis cantik itu kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia putar badan dan berlalu dari situ saudara harap tunggu sebentar seru gadis berbaju kabung itu sambil menghadang jalan pergi Hansyong Tie sambil memberi hormat ujarnya kembali aku yang rendah istri yang ditinggalkan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari saudara Hansyong Tie tertegun istri yang ditinggalkan apakah nama yang dipergunakan juga sebuah julukan belaka pikirnya tanpa terasa ia ulangi kembali ucapan itu setengah bergumam istri yang ditinggalkan sedikit pun tidak salah dan saudara apakah bergelar malaikat penyakitan ee-ei dari mana nona bisa tahu akan julukan itu? bukankah kau yang menyebutnya sendiri oh oh ya ah, aku memang pelupa maaf habis berkata ia putar badan siap berlalu lagi dari situ bolahkah aku mengetahui siapakah namamu seru istri yang ditinggalkan dengan suara nyaring malaikat penyakitan itu bukan namamu yang sebenarnya nama yang sebenarnya atau bukan rasanya tiada sangkut pautnya dengan dirimu aku rasa sudah seharusnya nona segera tinggalkan tempat ini budi pertolongan yang telah kau berikan kepadaku suatu ketika pasti akan ku balas tidak perlu kau balas, bantuan yang ku berikan bukanlah sengaja ku lakukan aku hanya turun tangan karena tidak senang melihat tingkah laku mereka gadis yang mengaku bernama istri yang ditinggalkan itu segera mengerutkan sepasang alisnya ia merasa sikap maupun ucapan pihak lawan begitu dingin dan ketus hingga bikin hati orang gemetar keras terutama sekali raut wajahnya yang penyakitan itu andai kata pihak lawan bukan tuan penolong yang telah menyelamatkan jiwanya mungkin sedari permulaan ia sudah berlalu dari situ setelah tertegun beberapa saat ia berkata kembali gadis yang berada dalam bupunganmu itu adalah dia senasib dengan dirimu hanya gadis ini jatuh di tangan pihak lawan yang berbeda selesai berbicara tanpa menunggu jawaban lagi ia putar badan dan berlalu dari situ dalam sekejap mata bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan mata memandang bayangan tunggungnya yang menjauh diam-diam gadis istri yang ditinggalkan menjulurkan lidahnya bukan saja malaikat penyakitan memiliki sikap yang dingin menggidikan bahkan tenaga dalam yang dimiliki benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan kiranya gadis yang mengaku sebagai istri yang ditinggalkan bukan lain adalah tong hong huye yang sudah ganti rupa dengan wajah aslinya mimpi pun gadis ini tak pernah menduga kalau malaikat penyakitan yang barusan berdiri di hadapannya bukan lain adalah engkau kianya yang dikira sudik mati itu tentu saja han syong kie juga tak pernah menduga kalau istri yang ditinggalkan itu bukan lain adalah adik angkatnya tong hong huye yang selalu dikhawatirkan keselamatannya tanpa saling mengenal satu sama lainnya ternyata sesudah berjumpa mereka saling berpisah kembali dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang boleh dibilang han syong kie pada saat ini jauh berbeda dengan keadaan dahulu hingga dalam suara pembicaraan pun mengalami sedikit perubahan bila tidak tentu saja tong hong huye segera akan menaruh curiga sebaliknya tong hong huye ketika muncul dalam bentuk pengemis cilik sengaja ia memirakan nada suaranya di dalam bercakap-cakap dan sekarang ia bicara dengan suara sebenarnya tentu saja hal ini membuat kedua belah pihak sama-sama menganggap asing pihak lawan sementara itu dalam sekejap mati hon syong kie telah menempuh jarak sejauh 50 li lebih akhirnya sampailah dia di sebuah kota besar dan menginap di sebuah rumah penginapan yang memakai merek guat lei kepada seng pelayan ia berpesan untuk carikan seorang tabib beberapa saat kemudian pelayan muncul kembali sambil membawa seorang kakek tua begitu melangkah masuk ke pintu dengan pandangan tajam ia awasi wajah hon syong kie beberapa kejap lalu serunya dengan suara terkejut aduh uh uh, siang kong, sungguh tidak enteng penyakit yang kau derita bila tidak cepat diobati tentu jiwamu terancam han syong kie tersenyum dan gelengkan kepalanya silahkan siang seng masuk ke dalam yang sedang sakit bukan aku melainkan adalah oh oh bukan siang kong yang sakit bila pandangan mataku belum melamur aku lihat air muka siang kong rada sedikit kurang beres siang seng tak usah khawatir sejak kecil wajahku sudah demikian keadaannya oh oh oh, kalau begitu yang sakit adalah istri dari siang kong ini seru seng pelayan dengan cepat han syong kie jadi menyengir kuda dalam keadaan begini tentu saja ia tak leluasa untuk membantah terpaksa jawabannya harap siang seng suka periksa keadaan sakitnya tabib tua itu mendekati pembaringan dan memeriksa denyutan adinya setelah termenung beberapa saat ia segera menggeleng sakit yang diderita istri siang kong disebabkan oleh perjalanan jauh yang terlalu melelahkan baiklah aku akan beri obat pelemas otot setelah makan beberapa kali sakitnya pasti akan sembuh dengan sendirinya bab 22 han syong kie jadi tertegun dan menyengir kuda ia tahu penyakit semacam ini hanya bisa disembuhkan oleh orang bulim saja dengan andalkan kepandayan kaum tabib semacam ini tak mungkin penyakitan itu bisa disembuhkan lama setelah mengiakan dan menerima resep ia beri lima tahil perak untuk tabib itu menunggu sang tabib telah berlalu dengan kesal ia robek resep pobat tadi lalu berjalan mondar mandir dalam kamar dengan kepala pusing tujuh keliling gos yaubie masih tetap berada dalam keadaan tidak sadar selembar wajahnya berubah jadi sembuh merah dan mengerikan sekali dalam pikirannya sedang kalut dan tak tahu apa yang mesti dilakukan mendadak dari luar halaman berkumandang datang suara ketuka nyaring disusul teriakan keras kami ahli dalam mengobati segala penyakit aneh bila tidak manjur kalian tak usah bayar mari-mari siapa yang sedang menderita penyakit aneh cobalah undang kami penyakit segera akan sembuh seperti sedia kalah Hansyong Kiai jadi amat tertarik mendengar teriakan itu ia segera mengintip tampak seorang nenek tua beserta seorang gadis berusia 8-19 tahunan sambil membawa kain panjang yang bertuliskan ahli penyakit menyaingi huatwo kepandaian sakti tiada tandingan di jagad sedang berjalan melewati penginapan itu sungguh tekebur ucapan nenek itu pikir Hansyong Kiai di dalam hati baiklah akan ku jajal kepandaiannya siapa tahu berpikir demikian ia berteriak keras eee eee ii nenek silahkan mampir sebentar kemari nenek tua itu alihkan sorot matanya yang tajam mengawasi wajah Hansyong Kiai sekejap kemudetan sapanya apakah kekoan yang memanggil aku benar di luar menjawab dalam hati pemuda itu tercekat hatinya sebab dari sorot mati yang tajam dari nenek itu jelas yang merupakan seorang jago lihai yang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna setelah nenek tua itu masuk ke kamar dan ambil tempat duduk gadis berwajah hitam itu menggulung kain panjangnya dan diletakkan di ujung kamar lalu mengundurkan diri dari situ apakah kekoan yang merasa kurang enak badan teguh nenek tua itu setelah suasana hening beberapa saat lamanya bu, bukan-bukan lalu siapa yang menderita sakit adik perempuanku sekarang adikmu berada di mana di atas pembaringan Hansyong Kiai mendekati pembaringan dan segera menyingkap kelambu yang menutupi tempat itu nenek tua itu berjalan mendekati sisi tubuh gaus yao bi setelah memeriksa beberapa saat lamanya tiba-tiba dengan suara terkesiap ia berseru ah 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 adik perempuanmu ini sudah terkena bubuk jit bisan yang merupakan bubuk tercabul di kolong langit Hansyong Kiai jadi amat terkejut serunya dengan nada tercengang bubuk cabul jit biyesan sedikit pun tidak salah apa yang dimaksudkan dengan bubuk jit bisan barang siapa yang terkena bubuk tersebut dan di dalam tujuh jam belum memperoleh pengobatan maka sekalipun ada dewa yang turun dari kahyangan puncak akan dapat menyelamatkan jiwanya Hansyong Kiai bergidik bulu romanya pada bangun berdiri sebentar keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya terdengar nenek tua itu berkata lebih jauh adik perempuanmu sudah terkena racun keji tersebut kurang lebih lima jam lamanya bila paras mukanya telah berubah jadi semu merah itu berarti bahwa jiwanya tak dapat tertolong lagi Ciampoe, engkau toh sakpi dan berilmu tinggi mohon sudikiranya Ciampoe ringan tangan dan menyembuhkan sakitnya yang parah itu atas kesediaan Ciampoe ku ucapkan banyak-banyak terima kasih nenek tua itu gelengkan kepalanya berulang kali bukannya aku tidak bersedia memberi pertolongan dalam kenyataan aku memang sama sekali tak berdaya untuk menyelamatkan jiwanya Ciampoe engkau berhati mulia dan baik terhadap sesama umatnya tolonglah jiwanya dan semibuhkan luka tersebut pinta seng pemuda lebih jauh dengan hati gelisah sulit, sulit aaaii terus terang saja ku katakan sulit sekali Ciampoe bukankah engkau telah mengatakan sendiri bahwa segala macam penyakit aneh dapat engkau semibuhkan tidak salah tapi yang diderita saudaramu ini bukan suatu penyakit aneh engkau harus bisa membedakan jadi jadi sudah tak tertolong lagi bukannya tidak tertolong lagi cuma cuma kenapa nenek itu melototkan sepasang matanya bulat-bulat dengan suara dalam ujarnya sungguhkah gadis itu adikmu Han Siong Klee terperangah maksud Ciampoe kalau lantas bukan adikku HMM menurut pendapatku gadis itu bukan adik perempuanmu diam-diam Han Siong Klee merasa amat terperanjat ia berusaha membantah dari mana engkau mengatakan demikian paras muka adik perempuanmu itu sama sekali tidak mirip dengan paras muka kekoan Han Siong Klee menghembuskan napas lega ia segera membantah ah 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 paras muka mana bisa dijadikan suatu dasar naga beranak sembilan toh wajahnya juga tak bisa berbeda satu sama lainnya bukan begitu saja aku bahkan kenal pula dengan gadis ini dan belum pernah kutemui dirimu oh oh engkau kenal dengan dirinya tidak salah bukankah ia bernama Go Siaw B mendengar jawaban tersebut rasa terperanjat yang dialami Han Siong Klee tak dapat dilukiskan dengan kata-kata ia tak mengira kalau nenek tua itu bisa kenal dengan gadis tersebut bahkan mengetahui pula kalau dia bernama Go Siaw B terdengar nenek tua itu tertawa serah kemudian berkata lagi jika engkau tidak inginkan dirinya mati secara mengenaskan sepantasnya kau jawab pertanyaanku dengan jujur sebenarnya apa hubunganmu dengan dirinya tiada hubungan apa-apa aku hanya secara kebetulan saja menjumpai dirinya di tengah jalan dan berhasil selamatkan jiwanya dari tangan orang-orang durjana dari tangan orang bejat istana wananmokiong dari wilayah Tianlem dari mana Ciam Pue bisa tahu akan persoalan ini pihak istana wananmokiong telah mengutus para jago lihainya untuk masuk ke daratan Tionggan guna mencari gadis-gadis perawan yang akan diambil sari perawannya bagi Tian Lam Tekun melatih ilmu si Hunto Ahoan peristiwa ini telah menggemparkan seluruh daratan Tionggan dan banyak gadis telah jatuh korban tentu saja aku mengetahui akan hal itu di samping itu bubuk jit disan merupakan obat cabul yang seringkali dipergunakan oleh kaum Durjana dari Tian Lam Pei bukankah itu berarti bukti sudah tertera di depan Matt Hon Xiong Tia merasakan darah panas mendidih dalam dadanya ia berseru dengan lantang apakah dari daratan Tionggoan tidak ada seorang pendekar pun yang memunculkan diri guna mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa biadab itu tak bisa dikatakan tak ada tapi pihak lawan mungkin telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke sarang mereka sekarang kita tak usah membicarakan soal itu lebih dahulu yang penting adalah menolong orang lebih dahulu aku nenek tua tidak percaya kalau engkau katakan bahwa kalian sama sekali tak ada hubungan apa-apa dan pertolongan itu kau berikan secara kebetulan selamat menikmati